Tuntut pengesahan rancangan perda tentang perlindungan perempuan dan anak, demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPRD Kota Bekasi berlangsung ricuh. Dalam aksi ini, turut hadir juga orang tua korban pelecehan seksual oleh seorang guru yang hingga kini masih buron. Aksi merobohkan pagar dilakukan mahasiswa saat akan masuk ke halaman gedung DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat Siang. Dalam orasinya, mahasiswa menuntut anggota DPRD Kota Bekasi segera mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak. Dalam unjuk rasa yang juga dihadiri orang tua, siswa korban pelecehan seksual, mahasiswa juga menuntut agar Polres Metro Bekasi Kota segera menangkap seorang guru pelaku pencabulan yang hingga kini masih buron. Sampai hari ini belum ada penangkatan kada pelaku, walaupun LP-nya sudah masuk ke Polres Metro Bekasi. Tapi yang kami desak di sini, Pendesak Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan surat untuk Polres Metro Bekasi untuk melakukan penahanan terhadap kepala sekolah sebagai jaminan sampai dengan pelaku ditangkap. Saya minta, saya pelaku, dia di lisa agir-agirnya. Tidak bisa, cuma sempurnya juga. Sekarang belum ditangkap ya, saya di lisa agir-agirnya. Untuk rasa mahasiswa ini menjadi relevan karena sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 176 kasus kejahatan seksual dilaporkan terjadi di Kota Bekasi. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!